Media Vietnam menyebut jika Timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, Timnas Vietnam menjadi salah satu negara yang dirugikan. Senin, 18 Juli tahun 2022, Konfederasi Sepak Bola Asia, EFC mengumumkan empat negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 yang digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli tahun 2023. Mereka ialah Indonesia, Korea Selatan, Australia dan Qatar. Jika Timnas Indonesia menjadi tuan rumah, skuad Garuda untung besar. Selain bakal tampil di hadapan supporter sendiri, Timnas Indonesia otomatis naik ke pot 1 atau unggulan. Berhubung gabung pot 1, Timnas Indonesia otomatis takkan satu grup dengan tim-tim mapan seperti Jepang, Korea Selatan, Hiren dan Australia. Naiknya Indonesia ke pot 1 praktis merugikan Vietnam. Awalnya, GFC menjamin 12 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2022 Zona Asia, bakal ditempatkan di pot 1 dan 2 DRAM Piala Asia ke-2023. Namun, tim yang menempati peringkat FIFI terendah dari 12 negara tersebut berpotensi turun ke pot ketiga. Selamat menikmati Seattle, Indonesia.